Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Meng Channel Di video kali ini aku akan merangkum 10 cerita horor pendaki gunung Indonesia Yang bikin Sobat Meng merinding Oke guys, sebelum memulai ceritanya, jangan lupa di sebrek-sebrek Dan tonton sampai habis Indonesia memang terkenal dengan barisan pegunungan yang akan membuat kita berdecak kagum Sejumlah gunung pun menjadi tantangan lebih bagi para pendaki untuk ditaklukkan Namun, seperti yang kita pahami bahwa lokasi-lokasi alam memang menjadi tempat-tempat hidup Makhluk-makhluk astral Sobat Meng percaya atau tidak? Tapi memang hal-hal seperti ini selalu dipercaya pendaki dan penduduk di sekitarnya Nah, sebagai buktinya, Meng punya cerita 10 gunung yang katanya paling angkar di Indonesia Berikut kumpulan cerita horor dari pendaki gunung Indonesia 1. Gunung Salak Siapa sih yang gak tahu Gunung Salak? Berada di kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor Gunung Salak punya banyak kisah mistis yang masih belum terpecahkan Namun, di sana juga terdapat sejumlah makam dan tercatat sebeberapa kecelakaan Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah ketika pada 2007 13 orang pemuda pencinta alam memustuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2211 MDPL Saat tengah mendaki, salah satu pemuda itu melihat sosok hitam yang melambaikan tangan ke dia Dirinya langsung bertanya kepada teman yang ada berada di dekatnya Apakah melihat hal serupa? Temannya hanya berkata tidak dan memintanya untuk membiarkan sosok itu Jalan malam, cuaca yang tidak mendukung akhirnya mereka membangun kemal lebih awal Ketika berhasil membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam tadi tidak dapat tidur karena ada perasaan yang tidak nyaman Dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar tenda Tadi sangka, di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat mengelilingi tenda mereka Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa Terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara itu Namun, telama kemudian terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka Suara tersebut berasal dari seorang wanita Meski begitu, dia tidak melihat wanita itu Dia pun pelan-pelan masuk ke dalam tendanya lagi Dan terlelat berkat lantunan doa yang juga mengusir pasukan tersebut Next 2. Gunung Sumbing Dengan ketinggian 3.371 mdpl Gunung Sumbing ada di antara tiga kabupaten Yakni Magelang, Temanggung, dan Wonosobo Seperti gunung-gunung lainnya, memang terdapat sejumlah pantangan yang harus ditaati pendaki Salah satunya adalah tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil Namun, kumpulan mahasiswa pencinta alam ini tidak menggubris dan berangkat bersebelas orang Saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, personil mereka bertambah satu orang Pendaki wanita yang punya indra ke-6 menyadari hal itu Meski begitu, dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanan Sampai di puncak, anggota ke-12 itu sudah hilang Mereka pun beristirahat bersama Tapi, penampakan tak mengenakan Mengusik mereka Pocong muncul ketika sedang duduk mengelilingi api unggun Empat orang menyadari kehadiran makhluk tersebut Termasuk pendaki yang punya indra ke-6 Dia pun secara sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa dengan alasan mengucap rasa syukur Sudah bisa sampai Selesai berdoa, pocong tersebut hilang Akhirnya mereka beristirahat Sebelum turun keesokan harinya Kejadian mistis kembali mereka alami ketika turun Sesosok pocong mengikuti dan mengawasi mereka Tanpa digubris, tiba-tiba pendaki yang memiliki indra ke-6 itu Melihat sebuah pintu besar dekat lereng gunung Dekat posko istirahat mereka Pintu tersebut sangat tinggi dan indah Terdapat penjaga dan sosok-sosok wanita yang memanggil-manggil pendaki itu Panggilan itu terdengar oleh kesebelas pendaki tersebut Mereka langsung bergegas berjalan dan menuruni gunung Hmm, gak kebayang dong Lagi turun diikutin sama pocong Next 3. Gunung Gede Gunung Gede berada dalam kawasan Taman Nasional Gede, Pangrang Tepatnya di antara 3 kapupaten yakni Bogor, Cianjur, dan Sukabumi Dengan ketinggian 2.958 mdpl Gunung satu ini juga meninggalkan kisah mistis Salah satu tentang penunggu gunung gede yang merasuki tubuh salah satu pendaki Siang itu, sekumpulan pendaki remaja menaiki gunung tersebut Bersama beberapa pemandu Menjelang sampai ke puncak, rombongan tersebut beristirahat Namun, salah satu pendaki melakukan tindakan yang tidak sopan Dirinya buang air kecil sembarangan tanpa permisi terlebih dahulu Setelah kencing sembarangan, pandangannya langsung kabur Dia langsung melihat sesosok pria dengan pakaian kerajaan sambil membawa keris Di sisinya terdapat 2 ekor macan yang mengerang Sosok tersebut dipercaya sebagai penunggu yang marah akibat tindakan tidak sopan pendaki ini Dia pun keserupan, kemudian dari perspektif teman-temannya Pendaki itu mengerang dengan nafas berat dan berlari-larian naik dan turun tanjakan itu Teman-temannya yang kebingungan pun hanya bisa ikut berteriak histeris Sementara pemandu dan beberapa pendaki lain berusaha menenangkannya Dalam pandangannya, dia seperti dibawa ke sebuah era yang penuh dengan orang-orang zaman kerajaan Dia kemudian merasa seperti ditarik menjauh dari kerajaan Kemudian mulai sadarkan diri Saat sadar, dia kembali melihat sosok penunggu tersebut Dalam keadaan marah bersama 2 ekor macan tadi Dia sadar dengan kondisi badannya sudah dibaringkan di posko terdekat Tidak hanya sampai di situ Keesokan harinya, saat turun Dia melewati posko yang sama ketika kesurupan Dan seperti mendengar bisikan dalam bahasa Jawa Diiringi oleh erangan geram harimau Dia pun bergegas mengucap doa dan berangkat dari posko itu untuk turun Next 4. Gunung Semero Dengan ketinggian 3.676 mdpl Gunung Semero ada di antara dua kabupaten Yakni Malang dan Lomajem Gunung ini juga masuk kawasan Kaman Nasional Bromo Tengger Semero Menjadi gunung tertinggi di Jawa Semero juga tidak sedikit menelan korban Sama seperti ketika perjalanan 5 pendaki dan 1 anjing ini Yang akan membuat memerinding Hari itu, kelima pemuda ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semero Mereka merupakan kumpulan pencinta alam dari Madiun Sesuai dengan jadwal, persiapan mereka telah selesai Dan mereka langsung memulai pendakian Namun, telama mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita Pendaki wanita tersebut mengaku sendiri dan ingin menuju puncak Akhirnya, dia pun diajak bergabung dengan kelompok lima pendaki ini Dengan mudah, mereka cepat akrab dengan pendaki wanita yang ramah Serta mudah bergaul ini Tak terasa mereka berada di salah satu pos yang sudah dekat puncak Namun, karena malam telah tiba, mereka memutuskan untuk berkena Memasuki malam, mereka pun terlelap Meski begitu, mereka tetap bergantian berjaga Pendaki pertama yang berjaga membawa anjing untuk mengawasi binatang buas Namun, tidak lama saat tengah malam Pendaki itu melihat pendaki wanita itu keluar Dari tendanya dan berjalan ke arah hutan Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun mengikuti pendaki wanita itu Tak beberapa lama, dia kehilangan bayangan wanita itu Panik, dia langsung bergegas kembali ke kemah untuk membangunkan teman-temannya Teman-teman yang kaget dengan ceritanya pun bergegas untuk mencari pendaki wanita itu Dalam keadaan gelap, mereka tak dapat melihat apa-apa Teriakan mereka pun percuma Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencarinya pagi hari Pagi menjelang Mereka sudah beres-beres dan membagi kelompok dalam dua tim Untuk mencari salah satu kelompok tersebut Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan ransel milik pendaki wanita itu Penasaran kan? Mereka akhirnya menuruni Jurang sesampainya di dasar Mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk Akhirnya, menunggu kedatangan teman lainnya Mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan temuan ke Sar Sar yang langsung mendatangi dan meninjau kondisi mereka pun mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita Mereka menyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin Namun, yang membuat mereka terkejut adalah fakta bahwa jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama satu bulan Mereka pun terduduk lemas setelah mendengar penjelasan tim Sar Sumpah, ngeri banget sih ini Next 5. Gunung Ungaran Berada di Kabupaten Semarang, Gunung Ungaran punya ketinggian 2050 mdpl Gunung Ungaran juga dapat dilihat pengendara yang melakukan perjalanan darat ke selatan Semarang Dan gunung tersebut akan berada di sisi kanan Namun, Gunung Ungaran juga menyimpan misteri Mulai dari penuluh sampai kejadian-kejadian mistis Salah satu adalah ketika seorang pendaki tanpa sengaja bertemu penunggu salah satu jalur perbukitan Saat itu, pria yang berasal dari kota Semarang ini berangkat sendiri untuk menuju lokasi pendakian Pendakian dia mulai merasa tidak nyaman, namun tetap dia teruskan Pria itu merasa kesulitan karena medan yang terasa lebih berat saat itu Sampai di sebuah hutan, dengan lapangan luas dia memutuskan untuk beristirahat Saat menjelang malam, dia memutuskan untuk berkema di sana Setelah tenda dan api unggun siap, suasana di sekitarnya tiba-tiba hening Awalnya terasa berisik oleh suara dedaunan serta hewan Tak lama, dia memutuskan untuk tidak peduli dan tidur Tiba-tiba, tengah malam, dia terbangun oleh suara erangan hewan liar Dia mengira jiwanya sudah dalam bahaya karena melihat bayangan mirip harimau Namun, hanya beberapa saat bayangan dan suara itu hilang Dia memutuskan untuk melihat sekitar Saat membuka tendanya, tak disangka sebuah sosok hitam besar ada di depan tendanya Tepat di samping sosok itu adalah macan pumbang, yang hitam dan gelap Tapi, matanya bersinar hijau Melihat itu pun, pendaki itu mulai membaca doa Dia memajamkan mata, kemudian seolah-olah ada tawa datang dari sosok hitam itu Seperti ada suara teriakan dari dalam hutan Dia pun kaget dan tak sadarkan diri Saat terbangun, dia sudah berada di tengah hutan tanpa tenda dan api ungunya Dia juga terbangun setelah dibangunkan oleh kelompok pendaki yang kebetulan lewat di dekatnya Next, 6. Gunung Merbabu Dengan tinggi 3.145 mdpl ini, lereng Gunung Merbabu terbagi dalam 4 wilayah Lereng Barat, ada di Kapupaten Magelang Kemudian, lereng Timur masuk dalam Kabupaten Boyolari Sementara, lereng Utara berada di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Terdapat 3 jalur pendakian dari Gunung Merbabu Yakni Kopeng Tekkelan, Jalur Wakas, dan Jalur Kopeng Contel Kejadian satu ini dialami pendaki ketika melewati Kopeng Tekkelan Pendaki ini sudah hafal dengan jalur ini Hari itu, dia bersama 6 rakannya melakukan ekspedisi di Gunung Merbabu Sesampainya di posko 1, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil poto-poto Namun, timnya yang sudah ingin bergerak diberi kesempatan untuk mendaki terlebih dahulu Pendakian ini akhirnya asik poto-poto Baru tersadar kalau sudah terlalu lama ditinggal oleh temannya Dia memutuskan untuk menyusul Setengah jalan, dia bertemu seseorang pendaki wanita yang juga mengaku sendiri ke puncak Akhirnya, mereka mendaki bersama Seiring obrolan, perjalanan mereka terhambat oleh cuaca yang buruk Akhirnya, mereka memutuskan untuk istirahat dan bermalam di satu lokasi Keesokan paginya, pendaki wanita itu bangun dan meminta izin untuk pergi terlebih dahulu Pria itu baru bangun beberapa jam kemudian Dirinya terbangun dengan kaget karena badannya tidur dekat tepi tebing Dia pun bergegas membereskan barang dan menyusul temannya di puncak Dalam perjalanan, dia melihat tas yang masih terlihat penuh Dan tidak ada jejak pendaki lain di sekitarnya Dia mengira bahwa itu adalah ransel milik pendaki wanita yang sudah berangkat tadi pagi Dia pun membawa bersamanya Ketika sampai di puncak, dia bingung ketika timnya mengaku tidak ada orang yang sampai ke puncak selain mereka Dia pun berpikir bahwa wanita itu menyerah dan turun Akhirnya ransel itu dibawa serta ketika menyelesaikan ekspedisinya Dia bermaksud mengembalikan ransel itu Karena terdapat alamat yang tergantung di sisinya Bersama beberapa orang dari tim, dia akhirnya menemukan rumah pendaki wanita itu Dia bertemu dengan ibu dari pendaki wanita itu Namun bukannya diterima dengan kebahagiaan Tapi air mata menetes dari san ibu Dibawalah pria dan timnya ke belakang rumah Dan terdapat satu batu nisan yang bertulis ke nama pendaki wanita itu Pendaki itu ternyata telah hilang selama 3 tahun Dan tidak pernah ditemukan jasadnya Next, Gunung Argopuro Berada di ketinggian 3088 MDPL Gunung Argopuro merupakan gunung tertinggi di antara Gunung Raung Dan Lemongan yang merupakan bagian dari pegunungan Iang Gunung Argopuro berada di beberapa kabupaten di Jawa Timur Yakni Purbulinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situ Bondo Gunung ini terkenal dengan penampakan noni Belanda yang suka mengganggu pendaki Hal tersebut dialami oleh seorang pendaki yang kebetulan mahasiswi Pencinta alam dari salah satu sekolah tinggi di Jember Dia dan timnya mengeksplorasi gunung ini sejak pagi Kemudian mereka beristirahat di Taman Bunga Edelweiss Meskipun telah diingatkan untuk tidak memetik Pendaki putri ini bersih kukuh untuk memetiknya Setelah memetik dan puas memainkan bunga tersebut Mereka bergerak lagi ke puncak Namun, satu jam kemudian Menurut pengakuan teman yang ada di belakangnya Gadis itu tiba-tiba berbelok ke arah semak-semak Setelah diteriaki dan dikejar Gadis itu tidak menggubris sampai timnya kehilangan jejaknya Malam yang sudah berlalu gelap Kemudian membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian pagi hari Keesokan harinya, bersama warga yang ditemui saat perjalanan Mereka bersama-sama mencarinya Gadis itu ditemukan di jalur buatan Belanda Untuk menembus semak-semak, dia terlihat lemas dan shock Kemudian dibawa ke rumah warga Setelah sadar dan tenang, dia bercerita bahwa tiba-tiba dia digandeng wanita pirang Dengan paras cantik, dia dibawa ke sebuah kompleks rumah-rumah orang Belanda Kemudian badannya mulai lemas ketika noni itu ninggalkannya Next, Gunung Selamat Berada di antara 5 kabupaten Berebes, Banyumas, Purbalinga, Tegal, dan Temalang Jawa Tengah Gunung Selamat memiliki ketinggian 3428 mdpl Gunung ini dikenal dengan medannya yang sulit dan membahayakan Selain itu, juga dikenal dengan penunggunya yang berada di pohon-pohon besar Hal serupa dialami oleh seorang pendaki pria Asal Bandung, mendaki bersama 6 temannya Malam pertama, mereka sampai di pos 2 setelah memulai perjalanan dari Dukuh Bambangan Malam itu, hujan semakin deras membuat pendaki ini kalang kabut Membangun tenda yang terus diterpa angin Hujan rendah sekitar 2 jam kemudian Namun, tidur salah satu pendaki terusik dengan suara dari pohon besar di dekat mereka Ternyata pendaki ini memiliki indra ke-6 dan melihat sosok makhluk besar bertenggar di puncak pohon Makhluk tersebut berbentuk kelelawar seukuran manusia dewasa Berwarna putih dengan kepala manusia Meski begitu, makhluk itu ternyata tidak mengganggu mereka secara berlebihan Hanya membuat suara pada pohonan Pendaki itu kembali tertidur sampai pagi Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan ke puncak Beberapa terkejutnya pendaki itu ketika melihat sosok hitam telah menunggu Mereka di pos kolima Dia pun berusaha tenang Karena pembandangannya yang mengirikan Wajah makhluk itu hitam legam dengan mata yang terbuka lebar berwarna merah Pendaki itu membaca doa selama beristirahat Teman-temannya yang sudah paham dengan kemampuannya itu Ikut berdoa bersamanya Selama, suasana lebih nyaman dengan kicauan burung dan bertemu dengan tim lain Perjalanan mereka berlanjut dengan lancar dan tanpa gangguan serta penampakan sejak doa-doa yang dipancatkan sepanjang jalan Oke next, Gunung Penanggungan Gunung Penanggungan berada di ketinggian 1653 mdpl Dan merupakan bagian dari kluster Pegunungan bersama Gunung Arjono dan Welirang Tepatnya gunung ini terletak di antara Kabupaten Mojokerto Barat dan Kabupaten Pasuruan Timur Jaraknya 55 km dari Surabaya Gunung ini juga terkenal sebagai salah satu dari sembilan gunung suci di Jawa Ekspedisi di gunung ini pun tak kalah angkar dengan gunung besar lainnya Berawal dari perjalanan dua kakak beradik yang memang pencinta alam Mereka memulai perjalanan dari LMDH Tamyajeng Desa Tamyajeng kecamatan Trawas Keindahan alam pun memberikan pemandangan nyaman bagi keduanya Menjelang sore mereka sampai di pos dekat puncak bayangan Hampir puncak Mereka istirahat di pos itu selama 15 menit Kemudian melanjutkan perjalanan untuk sampai puncak bayangan Setibanya di sana Malam pun menutup jalur dan membuat mereka harus berkemah di salah satu buah Jelang tengah malam Mereka mendengar suara orang ramai-ramai ngobrol seperti di atas mereka Mereka mengira sudah ada yang mencapai puncak terlebih dahulu Meskipun selama perjalanan mereka tidak melihat pendaki lain Kemudian saat mereka memutuskan untuk tidur Terlihat lampu-lampu senter seperti menyinari jalur pendakian Mereka pun mengira itu adalah kumpulan pendaki lain Dan mereka memberikan sinyal untuk bergabung di goa itu Namun sinar itu tidak bergerak mendekati mereka Dan hanya di satu tempat saja Tak lama mereka pun terlelap karena capek menunggu Paginya mereka melanjutkan perjalanan untuk melihat matahari terbit Sampai di puncak Mereka menikmati terbitnya matahari Tapi kebingungan dan heran setelah melihat tidak ada satu orang pun di puncak Setelah menikmati matahari terbit Mereka pun turun dan kembali ke pos awal Namun mereka bertanya-tanya Siapa yang mendengar, mengobrol, dan lampu senter siapa itu? Oke, next! 10. Gunung Ciremai Ada di antara Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka Jawa Barat, Gunung Ciremai masuk dalam Taman Nasional Gunung Ciremai Gunung ini memiliki tinggi 3084 mdpl Dan yang tertinggi di Jawa Barat Pemandangannya yang indah dan medan yang tidak sulit Dari gunung ini, banyak pendaki lokal maupun luar Cirebon pun berdatangan Namun, selayaknya gunung lain Bila penunggu diganggu, maka pendaki akan diganggu juga Hal serupa dialami oleh seorang pendaki gunung asal Cirebon Saat itu, dia pergi bersama tiga temannya berada di salah satu posko tengah jalur pendakian Ciremai Mereka beristirahat pada malam kedua saat mereka mau turun Teman-temannya tiba-tiba berteriak Gempa-gempa! Tapi pendaki asal Cirebon ini tidak merasakan gempa Malah dia melihat sesosok berjubah putih sedang terbang di atas ketiga temannya Kemudian, dia memanjatkan doa dan berusaha menenangkan teman-temannya Gangguan itu belum berakhir sampai keesokan paginya Mereka disesatkan saat turun sehingga yang hanya butuh satu jam Mereka memakan waktu lebih dari enam jam Mereka kewalahan Pendaki itu pun akhirnya duduk dengan tenang sambil memanjatkan doa Saat membuka mata, tiga temannya hilang Tapi, dia dikelilingi tujuh pria berjubah putih Dia berusaha meminta maaf Dan minta tidak diganggu Usut punya usut Ternyata salah satu temannya membuang sampah dan buang air sembarangan Saat dia dipuncak Dia pun meminta maaf Dan berjanji akan memberikan wejangan pada temannya itu Selama dia sadar dan teman-temannya sudah panik melihatnya Tidak bangun-bangun Dia pun menceritakan apa yang dilihat Dan teman-temannya ikut berdoa dan meminta maaf Cerita-cerita horor ini memang dialami oleh para pendaki Namun, tidak pernah menghentikan mereka untuk mengeksplorasi keindahan gunung Indonesia Oke guys, itulah 10 gunung terserah menurut aku ya Sobat Mem, pernah ngalamin juga nggak? Kalau pernah, komen di bawah ini Terima kasih telah menonton!